Nah ini kita sudah bersama Ketua Federasi Panjatobing Indonesia ini Sobat Rekom Mbak Yeni Wahid yang sudah menyempaskan waktunya, terima kasih banyak Mbak Yeni, selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang di Paris untuk semua teman-teman di sana Salam kenal Mbak, saya Firdaus, mau dijin ngobrol-ngobrol sebentar Mbak Yeni Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni hadir ya langsung pada saat final dari mulai perempat final sampai ke final itu kan satu harian ya langsung digelar secara bersamaan gitu ya langsung ada maraton dari perempat final, semifinal sampai ke final Mbak Yeni menjadi salah satu saksi ya atas kesuksesan Fedrik meraih modali emas Nah apa yang dibenak Mbak Yeni ketika Fedrik tampil mulai dari perempat final sampai akhirnya bisa menghasilkan medali emas pertama Indonesia di Paris Ya tentunya ini adalah sebuah perjalanan panjang ya jadi atlet-atlet muda kita ketika bertanding pun mereka sudah melalui perjuangan yang luar biasa sejak mereka ditemukan pertama kali pada waktu mereka masih di Pelatda misalnya ketika mereka bertanding di PON lalu kemudian ketika kita mengenali bahwa potensinya mereka luar biasa dan mereka masuk dalam tim di Pelatnas dan kemudian dikirim kebanyak negara di luar negeri kejuaraan-kejuaraan internasional, kejuaraan-kejuaraan dunia termasuk kejuaraan dunia yang kita bawa ke Indonesia, ke Jakarta nah dimana mereka kemudian menempa bukan cuma skillnya, kemampuannya tapi juga mentalnya sehingga terbiasa untuk mentargetkan dirinya untuk selalu berada di podium dalam kejuaraan-kejuaraan internasional nah sekarang kulminasinya kemudian adalah di Olimpiade Paris 2024 ini adalah sebuah mimpi bagi semua olahragawan di dunia yang ingin menunjukkan prestasinya ya pengakuannya tentunya adalah melalui ajang Olimpiade nah Alhamdulillah buat Indonesia sendiri ini adalah momen bersejarah Mas Irraus momen bersejarah karena cabang olahraga Panjantin sendiri pertama kali di pertandingan Olimpiade pertama kali juga bahwa kita bisa mengirimkan atlet ke Olimpiade karena tidak mudah untuk bisa bertanding di cabang apapun cabang olahraga apapun di sebuah Olimpiade mereka harus berebut dengan ratusan mungkin ribuan atlet-atlet hebat lainnya di seluruh dunia dan kemudian dipilih cuma sedikit sekali bahkan kuota untuk panjat tebing, untuk kategori speed kecepatan itu hanya empat, dua atlet putra dan dua atlet putri kalau kuota yang diperlebar kita masih bisa nambah lagi banyak oh ibu bisa mengirim lebih dari dua keempat ya mbak ya gitu iya, nah kemudian yang historis juga adalah bahwa pertama kali tanding, pertama kali dipertandingkan di Olimpiade pertama kali bertanding di Olimpiade dan pertama kali juga mendapatkan pedali emas jadi banyak sekali ya momen-momen historis yang terjadi di Olimpiade Paris 2024 ini dan menyelamatkan buka Indonesia juga nih mbak di mana cabang-cabang olahraga yang menjadi unggulan justru tidak berhasil menuai atau meraih target yang sesuai yang dicanangkan gitu ya mbak apakah memang dari awal FPT ini sudah mencanangkan pedali emas nih dari panjat tebing ini mbak memang cabang olahraga panjat tebing sejak awal sudah menjadi salah satu dari 10 cabang olahraga unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai cabang olahraga unggulan dan kemudian memang dipupuk betul dan kita bersama-sama berkaitan sama dengan pemerintah untuk mempersiapkan cabang olahraga ini atlet-atletnya agar bisa meraih target prestasi di ajang Olimpiade dunia nah jadi memang dari awal banyak harapan yang diselamatkan kepada para atlet-atlet kita banyak mimpi yang mereka juga emban dalam dirinya gitu mereka sendiri juga pastinya punya mimpi untuk bisa berada di podium bisa mengumendangkan lagu Indonesia Raya bisa melihat bendera merah putih berkibar di atas semua bendera-bendera negara lainnya oh ya ada kasih mbak kelukesah mungkin ya dari teman-teman atlet terutama 4 yang tampil di Olimpiade kemarin terutama di sektor putri ya yang sudah dapat hampir meraih medali ya si Raja Salsabila gitu ya akhirnya gagal mendapatkan medali ada kelukesah atau menyampaikan maaf atau kayak gimana kepada PTI dan juga mbak Yeni kalau pasti ya mereka sendiri pasti akan sangat kecewa tanpa gak usah kalau kita tidak mengharapkan permintaan maaf atau apapun tidak pasti sebagai atlet jauh lebih berat lagi untuk menerima fakta bahwa mereka belum bisa mempersembahkan medali untuk Ibu Pertiwi ya dan jadi buat kami justru tugas kami adalah merangkul mereka menguatkan lagi semangatnya tapi mereka memang saya harus cerita Mas Fedaus mentalnya mental juara hari kedua sudah kembali fokus dan bahkan semuanya berdoa menyatukan niatan menyatukan doa untuk mendukung Fedrik semuanya sama-sama mendoakan agar Fedrik bisa mendapatkan medali emas nah jadi kekompakan tim Indonesia memang luar biasa sekali bahkan tim Platnas lainnya saya lihat pelayanan juara Fedrik itu sangat luar biasa animonya saya lihat dari TV itu luar biasa iya iya tapi di antara tim para atlet sendiri Mas Fedrik jadi tim Platnas sendiri kan ada ada sekitar 16 atlet lainnya yang di Platnas yang ada di Jakarta gak bisa ikut ke Paris kan nah setelah Fedrik menang mereka semua kemudian saling video call wah banyak yang nangis disitu karena ada temannya yang berhasil kalau masalah di Jakarta ya gelar nobar ya kemarin itu di Instagramnya kalau masalah duh kita memang gelar nobar di 16 wilayah di 16 wilayah di Indonesia kita dari PP-PTI oh 17 kalau dengan teman-teman atlet yang ada di Platnas iya 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 banyak sekali iya itulah makanya kita juga merasakan atmosfer dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia saya juga mendapatkan JAPRI saya mendapatkan pesan di media sosial saya di mana-mana bahwa semua mendoakan nah jadi dengan dukungan dan semangat kolektif itu semuanya itulah yang mengantarkan Fedrik salah satunya untuk bisa menjadi juara baik-baik nah ini kalau kita lihat ya Mbak ini kan Fedrik capaiannya cukup progres ya mulai berapa final, semi-final, sampai ke final bahkan di final itu catatan waktunya kalau saya catat ini personal base-nya dia kan 4-7-5 hanya bersekusi 0,01 detik dari pemilik rekor dunia ya Amerika Sam Watson kalau nggak salah namanya itu sangat baik gitu ya kalau dari FPTI apakah memang sebelumnya Fedrik pernah mencapai waktu segitu ketika latihan atau di kejuaraan lain gitu ya itu memang itu memang personal base dia memang personal base dia dan dia kita lihat bahwa setiap kali memanjat personal base-nya lebih bagus lagi waktu memanjatnya dan titik kulminasinya adalah ketika memperebutkan medali mas dan kita juga pasti tahu bahwa ketika babak kualifikasi dua hari sebelumnya Fedrik sempat membukukan atau memecahkan rekor dunia iya betul setel awal-awal babak kualifikasi itu Betul betul nah tapi kemudian temannya dipecahkan lagi kalau Amerika Serikat ya ganti dipecahkan lagi oleh iya oleh Sam nah jadi memang waktunya Fedrik luar biasa sekali dan satu yang saya kagumi dari Fedrik adalah fokus dan ketenangan dia ketika akan bertanding kita sama-sama tahu bahwa di pendapatan itu ada beban yang begitu berat banyak orang sangat mengharapkan bahwa Fedrik akan memenangkan medali mas apalagi setelah sehari sebelumnya semua hujan air mata jadi harapan air di Fedrik itu beban yang sangat berat disanggah oleh seorang apa anak muda yang baru-baru berumur 20-an ya tapi Fedrik sangat tenang Fedrik sangat fokus dan konstan ya jadi secara skill dia tidak membuat kesalahan sama sekali baik di apa namanya di seluruh putaran final itu semuanya sempurna progresnya kelihatan gitu ya Mbak oke Mbak Yeni mungkin kalau bicara perjuangan sudah dilakukan oleh atlet hasilnya juga sudah didapat medali mas sudah ditangan sekarang kita ngomongin soal apresiasinya nih dari pemerintah Pak Jokowi sempat bilang akan ada bonus cuma angkanya belum dikatakan kalau dari FPTI sendiri harapannya terutama untuk para atlet bagaimana kemudian bisa mungkin fasilitasnya diberi lebih baik atau kayak gimana dari segi tidak hanya bonus ya Mbak Yeni mungkin infrastruktur atau apa mungkin lebih bisa diprioritaskan nih ke depannya panjat tebing ya kan ini kan momentumnya sangat baik sekali ya jadi kita melihat bahwa apa namanya momentumnya sedang momentum ke atas ada pergerakan ke atas gitu kan nah ketika panjat tebing berhasil mempersembahkan medali mas tentu menjadi perhatian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia kita lihat animu masyarakat pastinya meningkat kita melihat pastinya banyak anak-anak muda yang kemudian mungkin akan ingin ikut menjajal olahraga ini yang terinspirasi oleh Fedrik terinspirasi oleh teman-teman lainnya penting sekali bahwa kita menjaga animu ini agar tetap di atas jangan sampai turun kurvanya nah bagaimana caranya pemerintah harus membangun banyak fasilitas-fasilitas yang sebisa mungkin berskala internasional di semua daerah sehingga memudahkan akses bagi banyak calon-calon atlet ke depannya karena seperti Fedrik dari Kalimantan Barat desak dari Bali lalu Bilang itu mewakili Banten dan Adi dari Jawa Timur ini gak semua atlet Jakarta gak ada bahkan atlet Jakarta yang terikut pada pertandingan kali ini artinya ketika ada fasilitas yang dibangun ya di daerah dan kemudian ada bibit unggul yang kebetulan apa namanya berlatih di sana ini bisa kita tangkap langsung dan kemudian kita bina jadi Fedrik misalnya sejak dari PON Jawa Barat dia sudah tertangkap potensinya kemudian kita terus kita lakukan pembinaan sampai masuk pelatnas dan pada akhirnya disinilah titik inilah dia kemudian menjadi cuara dunia artinya perjalanan panjang sekali kalau tadi kita ambil dari PON Jawa Barat itu 2016 berarti 8 tahun proses pembinaan proses dilakukan terus ya maintenance untuk Fedrik bisa mencapai titik saat ini betul baik-baik terima kasih banyak atas komentar-komentarnya kita dari Indonesia menyampaikan titik salam buat Fedrik mungkin buat adik-adik yang lain selamat sekali lagi dan semoga bisa prestasi ini bisa terus meningkat ke depannya di event-event selanjutnya terima kasih banyak selamat sore siang waktu sana terima kasih terima kasih banyak 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 Terima kasih.